Pak, mau bertanya Pak, kalau pas puasa kita nyicipin makanan itu batal atau enggak Pak? Ya, nyicipin makanan, apalagi buat ibu-ibu, memang ada tujuan tertentu, sekalipun di bulan puasa. Apa? Yaitu, biar rasa yang dipasak oleh ibu-ibu ini, bagaimana rasanya? Jadi, di saat dihidangkan di keluarga, di saat dihidangkan di rumah, ini tidak membuat hal-hal yang tidak pas di saat dimakan. Nah, oleh karena itu masalah mencicipi, di saat masak, sepanjang tidak terlalu banyak, dan sepanjang tidak masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi, kalau mencicipi banyak, dan sampai masuk ke tenggorokan, dan kemudian di lidahnya juga, ya seperti kita makan seperti biasa, itu membatalkan puasa. Oleh karena itu, silakan bagi ibu-ibu, di saat masak mencimakan, tetapi dengan niat untuk baik merasakan hasil masakan, dan tidak terlalu banyak, apalagi sampai ke tenggorokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.